Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini akan membahas penjagaan penyakit busuk buah dan bercak daun pada tanaman cabai Busuk buah atau patek adalah momak menekukan bagi petani cabai Penyakit patek atau antarkenosa ini selain disebabkan oleh hamalalat buah dan juga bisa disebabkan oleh jamur Penyakit ini tergolong cukup serius karena tiba-tiba saja muncul bercak daun, busuk buah, dan busuk batang atau layu pada tanaman cabai yang disebabkan oleh jamur cerkospora capsici yang tidak kasat mata Oleh karena itu, artemen disini akan berbagi tips penjagaan penyakit jamur ini agar tidak menyebar luas Lebih baik menjaga daripada mengobati Ademen disini menggunakan D10 M4580WP berbahan antiman kosep merupakan fungsi rekontak protektif berwujud tepung yang dapat disuspensikan Bermuang kuning ke buah buah digunakan untuk menilikan penyakit pada tanaman D10 M4580WP berperan dalam melindungi tanaman dari serangan jamur lebih lanjut Bekerja dengan cara membentuk lapisan-lapisan tipis di atas permukaan tanaman Dan meluarkan senyawa tertentu secara perlahan sehingga mengganggu aktivitas pernafasan jamur Ada pun batas dosis anjuran adalah 6 gram per liter air Dikutip dari website Balitsa Balai Penelitian Tanaman Sayurah menjelaskan bahwa Pengisida bahan antiman kosep stabil pada pH 5 Lalu bagaimana dengan kadar pH air yang biasa kita gunakan untuk melarukan pesticida? Bersedari bahwa kadar pH air sumur bor dan air hujan berpih di atas 7 Tentunya ini akan mengurangi kebetifan suatu bahan aktif yang terkandung di dalam pesticida Namun perlu diketahui bahwa kadar pH air di setiap wilayah berbeda-beda Jangan khawatir jika kadar pH air diada kalian berpih di atas 7 Itu menunjukkan bahwa air tersebut sangat cocok untuk dikonsumsi Namun bedahannya jika akan digunakan sebagai pelarut pesticida Maka perlu payang untuk menurutkan pH air dengan menambahkan larutan pH air yang bisa didapatkan di toko pertanian Namun jika tidak tersedia maka langkah tertetip dengan menambahkan dopapaya dengan merendamnya kurang lebih 10 menit Metode organik kedua adalah dengan menambahkan perasaan air lemon Namun sebelum lanjut ke pembahasan silahkan teman-teman klik like dan subscribe video ini Agar tidak ketinggalan update video selanjutnya Terima kasih sudah mengklik like dan subscribe video ini Semoga bermanfaat dan berkah Amin Setelah perendaman daun papaya selama 10 menit dan penambahan perasaan air lemon Maka diperoleh hasil yang menabjubkan Perendaman daun papaya pH air berhasil turun dari pH 8 ke pH 6.6 Sedangkan perasaan air lemon dari pH 9 berhasil turun drastis ke pH 5 Maka tidak heran jika selama ini pengaplikasian insektisida dicampur dengan sunlight terbuti ampu bekerja efektif Karena sunlight selain berfungsi sebagai perekat dan perata juga berperan sebagai penurun pH air Admin tidak menyarankan penggunaan sunlight secara terus menerus Namun tetap menggunakan bahan perekat dan larutan pH daun dari toko pertanian Sebagai kesimpulan bahwa diperlukan larutan semprot yang stabil agar bahan aktif estisida efektif dan tepat mutu Semoga tenaman kita bebas sama dan penyakit dengan hasil panen yang memuaskan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh